Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau share rutinitas Untuk share keranjang kuning dari tiktok affiliate Dari mulai editing sampai dengan masukin produk ke etalase Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok Kemudian kita akan masuk ke marketplace nya ya Aku mau promosiin produk fashion lagi Karena kebetulan kan niche aku di produk fashion Jadi kita akan mulai mempromosikan lagi produk-produk fashion Kita akan cari dulu produk mana yang bakalan dipromosiin Scroll-scroll dulu Nah aku pengen promosiin produk ini Nah caranya kalian udah klik produknya Klik tanda bulatan merah sebelah kanan Kemudian kalau udah muncul edit gambar produk Terus setelah itu Aku akan download Download dulu untuk fotonya Oke fotonya udah terdownload Dan kemudian produknya juga udah ditambahin ke etalase aku Dan sekarang aku mau editing Aku editingnya biasa pake aplikasi CapCut Karena ini tuh hasilnya lumayan bagus banget Videonya juga lumayan oke gitu Karena ada foto bergerak Dan juga kita bisa editing Untuk gambar-gambar estetik Atau tulisannya fontnya bisa di Apa namanya di edit estetik ya Masukin proyek baru Pilih foto Terus masukin untuk fotonya Yang mana aja Kalau udah kita tambahkan Nah kalau udah muncul kayak gini Jangan lupa rasionya dipilih dulu ya Dipilih untuk rasio tiktok Checklist Dan karena ini gak full Jadi aku mau zoom dulu Supaya Hasilnya itu full ya fotonya Nah kayak gini Pokoknya semuanya di zoom ya Jadi biar Enak Dilihatnya tuh Jadi biar full Pada saat Di play di tiktok Biar Apa namanya Hasilnya full Oke Foto udah jadi Udah full Kita bakalan editing Pakai gambar bergerak ya Klik Fotonya Terus ada gambar kayak ketupat nih Klik aja Terus Terus Misalnya sampai mana Diklik lagi Misalnya sampai sini Aku mau editing Supaya Videonya itu Bisa bergerak Nah kurang lebih kayak gitu Pergerakannya Atau misal Mau dibuat Misalnya Pergerakannya Mulanya dari sini Diklik lagi Terus Misalkan sampai sini Nah kayak gitu ya Nih Jadi kayak gini Terus Aku mau ganti deh Fotonya Jadi Yang putih di depan Karena yang putih kayaknya Agak Lumayan menarik ya Klik lagi Misal fotonya Dari sini Sampai sini Kayak gini Nah Ini editing fotonya Terus kita pindah Ke warna hitam Terus warna putihnya Diedit lagi Misal Sampai sini Kita mau edit Misalnya Jadi muter kayak gini Terus Diputerin kayak gini Misal Karena kadang Ke shoot Atau Karena kadang Ke shoot Atau enggak Aku mau ulangin lagi Nih Nih Misal fotonya Nih Klik dulu Nih fotonya Misalnya Kayak gini ya Terus Tambah lagi Agak susah sih guys Ini tuh Kalau yang Muter kayak gini Nah Nah Oke Kayak gitu Kalau yang ini Udah biarin aja lah Kayak gini Editing Biasa aja Tambah lagi Aku mau mulai Misalnya dari sebelah sini Sampai sini Nah Oke itu Kayak gitu ya Tuh Jadi dia bakalan Dari sebelah kiri Ke Sebelah kanan Pergeserannya Ini juga Sama Mungkin Kalau yang ini Kayak gini aja Nih Keser kanan Kiri aja Oke Untuk editing Cukup sih Kalau menurut aku Nih ya Kita bakalan Masukin fontnya Pilih text Kita tulis Akhirnya kebagian Fontnya Masukin Eh Gayanya Sorry Fontnya aku Pake tambahan font Sendiri Oke Kalau udah Ininya dikecilin Jangan terlalu panjang Tambah text lagi Yang text kedua Biasanya aku Fontnya kecil ya Maksudnya Ukuran hurufnya Lebih kecil Kalau udah Pilih lagi Gayanya Coklat tua Dan coklat muda Aku biasanya Kayak gini Aku mau ganti Apa namanya Mau edit dulu Mau ganti Fontnya Nah Oke Udah Kita akan Tambahin Stiker ya Supaya Lebih menarik Stikernya Biasanya aku Pakai Stiker bunga-bunga Gitu loh Ini tuh Download ya Nah Stiker-stiker Kayak gini Tuh kayak Bagus 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 aja Gitu loh Aku suka Terus Kalau misalnya Mau di edit Si stikernya Misalnya Pengen stikernya Bergerak Gitu ya Pilih animasi Aku biasanya Pilih yang Berulang aja Nah Kayak gini Nah Tambah lagi Stiker Karena Masih Lumayan Kosong Aku biasanya Pakai bunga putih Ini Taruh Kita editing Lagi si bunganya Pakai Animasi Lagi Animasinya Yang berulang Nah Centang lagi Pakai Satu Stiker Lagi ya Guys Jadi supaya Lebih agak Hidup Kita pakai Stiker Yang berwarna Yang ini Tuh Biar lebih Cantik Kalau udah Kita pilih lagi Animasinya Pilih Yang berulang Aja Ini Kayak gini Nah Ini Sudah Jadi ya Tuh Kayak gitu Kalau udah Aku biasanya Editing Awal Doang Kalau Misalkan Mau Tambah Misal Nih Kayak gini Gini Itu bisa Ya Misalnya Kalian Mau Nambahin Lagi Kalau Udah Langsung Simpan Nah Oke Ini Hasilnya Nih Ya Ini ada Keranjang Kuningnya Nih Udah Beres Nah Ini Adalah Tampilannya Kayak Estetik Aja Gitu Loh Tuh Editingnya Terus Fotonya Juga Foto Bergerak Ini Untuk Warna Hitamnya Editing Yang Tadi Aku Edit Di Cap Cut Lumayan Si Ya Kan Guys Tuh Oke Teman Teman Itu Dia Cara Editing Dan Cara Menyematkan Kerajaan Kuning Buat Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di video Channel Youtube Aku Dan See you On my next Video